Oke jadi di video ini karena banyak banget yang request akhirnya jadi juga jadi video ini kita akan membahas dasar-dasar tentang Capture the Flag Oke jadi yang pertama adalah apa itu Capture the Flag mungkin dari kalian beberapa ada yang ada yang tahu ya tentang permainan Capture the Flag Nah disini emang konteksnya sama cuma cara kita mainnya itu berbeda kalau misalnya di dunia nyata kan kita mainnya ada tim terus ada flagnya nah kan kita harus ngambil flag musuh dan juga mempertahankan flag kita agar nggak diambil musuhnya Nah sebenarnya konsep ini sama dengan Capture the Flag yang versi online ini cuman ada beberapa perbedaan Nah jadi seperti yang sudah aku bilang jadi Capture the Flag ini permainannya mirip cuman disini kita bermainnya secara digital Oke jadi di Capture the Flag sendiri ini punya dua jenis yang pertama Attack Defense dan yang kedua adalah Geoparty Nah kita akan membahas keduanya Oke jadi yang pertama adalah Attack Defense jadi di Attack Defense ini sebenarnya ini yang lebih mirip dengan Capture the Flag versi tradisional Jadi ada beberapa tim lalu masing-masing tim itu punya flagnya sendiri tugasnya setiap tim itu adalah mempertahankan flagnya mereka agar nggak diambil sama musuh dan juga untuk mengambil flagnya musuh agar mereka mendapatkan poin Oke lalu selanjutnya ada Geoparty ini yang lebih umum sih yang ada di Indonesia dari lomba-lomba yang aku ikut Jadi di Geoparty ini ada banyak soal nah setiap soal itu punya poinnya masing-masing Tugas kita adalah menyelesaikan sebanyak mungkin soal yang kita bisa selesaikan Jadi di Geoparty ini seperti yang aku tunjukin di layar jadi misalnya ini ada empat soal Nah setiap kali kita klik salah satu soal ini akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih seperti ini Jadi ada judul soal lalu ada deskripsi soal dan biasanya di akhir deskripsi soal ada pembuat soalnya siapa Lalu di paling bawah itu ada tempat kita untuk mengisi jawaban kita Nah mungkin ada yang penasaran jawabannya itu bentuknya gimana sih? Jadi apa yang sebenarnya kita carikan karena kita mencari kita tujuannya kan mengambil flag Tapi kali ini kita bermainya secara online bukan tradisional pasti ada sesuatu gitu yang dicari Nah jawabannya adalah ini jadi flag yang kita cari itu adalah sebuah string atau sebuah kata-kata Yang setiap lomba itu punya format flagnya yang setiap lomba itu punya flagnya masing-masing Nah jadi biasanya format flag itu mengikuti format ini nama lomba terus ada kurung siku Eh kurung ya apalah ini aku gak tau namanya Nama lomba terus di dalam kurung ini ada flag unik Jadi setiap soal di suatu lomba itu pasti flagnya berbeda-beda dan gak mungkin ada yang sama Jadi contohnya ini adalah di lomba Find It Di lomba Find It CTF yang diadakan oleh UGM tahun 2021 ini salah satu soal itu jawabannya ada ini Jadi Find It CTF terus dalam kurung Nah disini ada unik flagnya Nah terus kemudian selanjutnya ini sepertinya ada banyak yang paham Jadi semakin banyak kita bisa mengerjakan soal Maka poin yang kita akan dapat semakin besar Cuma masalahnya semakin banyak tim yang bisa mengerjakan soal yang sama Maka poin di soal tersebut semakin kecil Jadi kalau kita menyelesaikan soal yang susah Dan misalnya gak ada lawan yang bisa menyelesaikan soal tersebut Maka kita dapat poin paling besar Nah berbanding balik dengan itu misalnya kita mengerjakan soal muda yang sudah banyak diselesaikan sama tim lain Maka otomatis poin kita juga akan mengecil Dan ini sifatnya dinamis Artinya jadi katakan tim A itu menyelesaikan soal 1 Nah dia mendapatkan 500 poin Terus banyak ada beberapa tim lain yang menyelesaikan soal tersebut Kan poinnya otomatis turun Misalnya kita anggap aja turun jadi 200 Nah itu semua tim yang menyelesaikan soal itu tuh bakalan dapat poin yang sama Jadi poinnya akan juga berkurang dengan semakin banyak yang menyelesaikannya Oke lalu selanjutnya ada kategori soal Nah disini sebenarnya ada beberapa yang lain Tapi ini secara umumnya memang ada 6 kategori ini Jadi aku mau menjelaskan secara singkat aja Karena kalau dibahas secara mendetail Itu bakalan ngambil waktu yang lama Mungkin nanti aku bikin video tersendiri terkait setiap kategori ini Oke jadi yang pertama ada web exploitation Jadi sesuai namanya kita disuruh untuk melakukan eksploitasi terhadap suatu situs Nah ini bisa dari yang sederhana misalnya cuma inspect element Atau bahkan sampai menggunakan tools Jadi kita pakai alat dari pihak ketiga lah katakanlah Untuk dapat membobol suatu situs dan menambahkan flagnya Oke selanjutnya ada binary exploitation Jadi biasanya aku jarang menyelesaikan soal yang binary exploitation Dan juga reverse engineering Karena sampai sekarang aku belum paham Tapi yang aku tangkap dari binary exploitation ini adalah Kita disuruh melakukan eksploitasi terhadap binarnya ini Jadi biasanya binary exploitation ini Bentuknya suatu program yang dijalanin Jadi bentuknya itu adalah formatnya ELF 64 bit Bisa dijalanin Nah tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengeksploitasi program tersebut Agar bisa memberikan kita flagnya yang benar Karena kadang-kadang juga ada suatu fake flag Oke selanjutnya ada reverse engineering Nah disini mirip dengan binary exploitation Tapi di kategori soal yang ini Biasanya kita harus memahami programnya Jadi kita harus memahami programnya dari paling awal Agar kita bisa mendapatkan flagnya Nah biasanya di soal ini itu kita diberikan source code nut Dan juga kita diberikan aplikasinya Nah tugas kita adalah memahami cara kerja aplikasi Lalu kita melakukan reverse engineering atau kita balikkan Jadi ketika kita bisa membalikkan program tersebut ini Maka biasanya kita akan mendapatkan flagnya Oke jadi selanjutnya ada kriptografi Nah disini kriptografi itu biasanya flagnya itu disembunyikan Setelah di kriptografikan Jadi kriptografi ini adalah sebuah proses Untuk katakanlah untuk menyembuhkan sesuatu Jadi bisa aja misalnya Kita mengirimkan pesan ke seseorang Nah kita di dalam pesannya itu Misalnya kita ucapkan Halo selamat pagi Nah tapi ketika kita menggunakan kriptografi ini Maka pesan kita itu bakalan menjadi sesuatu yang aneh Misalnya jadi tulisan aneh-aneh banget Gak bisa dibaca gitu Nah tugas kita adalah Bagaimana agar kita mendapatkan flag dari membalikkan hasil kriptografi ini Oke selanjutnya ada forensik dan osin Nah dua kategori ini merupakan kategori favoritku Jadi forensik ini sesuai namanya Kalau misalnya kalian sering lihat film tentang polisi atau detektif itu kan Ada yang bagian forensik Nah tugasnya sama kita menganalisa suatu file Agar kita bisa mengekstrak flagnya dari file tersebut Biasanya forensik ini banyak jebakannya Jadi misalnya kita mendapatkan sebuah file yang formatnya gambar Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut Ternyata itu merupakan sebuah file yang aslinya RAR gitu Yang harus kita ekstrak Nah untuk keragamannya ada banyak banget forensik Terus yang menarik dari forensik ini adalah kita menggunakan banyak tools Jadi emang banyak banget alat yang disediakan untuk kita Agar bisa membantu kita untuk mendapatkan flag ini Yang terakhir ada OSIN Jadi OSIN ini adalah Open Source Intelligence Nah ini biasanya soalnya itu kita disuruh mencari di internet Jadi menggunakan informasi yang telah kita dapat itu kita disuruh mencari informasi lain Jadi misalnya kita disuruh nyari suatu nama situs Atau enggak misalnya situsnya sudah diubah Nah kita disuruh kembali ke masa lalu Terus kita buka isi situsnya ketika di masa lalu Caranya gimana ya mungkin nanti aku bikin-bikin itu apa video yang tentang OSIN ini lebih lanjut Oke selanjutnya ada kita bahas tentang capture flag Terus kita membahas tentang operating system Jadi ini menurutku penting juga untuk dibahas Nah untuk saranku adalah kita menggunakan antara Linux atau macOS Kenapa? Karena di satu sisi Linux ini Open Source Dan macOS ini bisa dibilang seperti saudara jauhnya dari Linux Kenapa enggak Windows? Karena ngeluk dari pengalamanku emang Windows itu enggak cocok untuk melakukan capture the flag Dan juga banyak tools yang digunakan untuk mendapatkan flag di capture the flag itu Supportnya antara Linux dan macOS Oke terus ini ada saran operating system dariku yaitu kali Linux Nah ini adalah salah satu distribusi dari Linux Jadi kalau kalian pengguna Linux kan pasti tahu ada kayak Debian, ada Ubuntu Nah ini kali Linux itu adalah salah satu distribusi Linux Oke kenapa aku saranin pakai OS ini? Yang pertama ada banyak pre-install tools Jadi kalian enggak perlu install alat-alatnya satu persatu Ketika kalian install Linux lalu kalian boot up itu sudah bakalan banyak tools yang disediakan sama pihak Kali Linux Terus yang kedua adalah memang digunakan untuk peretasan dan penetrasi jaringan Jadi yang membuat Kali Linux ini memang tujuan utamanya adalah untuk melakukan peretasan dan untuk penetrasi jaringan Ya biasanya ini dipakainya untuk mencoba suatu situs itu bisa dibobol menggunakan cara tertutu Enggak atau ya semacam itu Oke selanjutnya ada kita mau bahas tempat belajar capture the flag Oke ini ada beberapa saran dariku Yang pertama ada hack the box Terus ada over the wire dan try hack me Bedanya apa? Kalau dari pengalamanku sendiri Hack the box dan try hack me ini lebih ke teori Sementara over the wire ini ke praktek Nah walaupun hack the box dan try hack me ini juga ada tempat untuk praktek Tapi emang lebih fokusnya ke teori Jadi kalian bakal diajarin banyak teori di kedua situs ini Nah sementara over the wire ini ke praktek Jadi nanti abis ini aku bakalan tunjukin lihat Mereka menggunakan sistem permainan untuk mengajari kita bagaimana cara melakukan peretasan Jadi over the wire ini punya banyak jenis permainan Nah itu setiap permainan itu punya banyak level Cara mereka mengajari kita itu adalah kita mulai dari level 0 Lalu kita disuruh mencari sebuah password Kemudian password itu digunakan untuk masuk ke level selanjutnya Nah setiap level itu punya password yang berbeda-beda Makanya kita memang disuruh mulai dari 0 Dari paling mudah hingga ke paling akhir Oke selain 3 ini juga ada 1 channel youtube Itu emang punya Indonesia jadi bahasa Indonesia Ya itu ini aku tunjukin Jadi ini ada cyber security IPB Ini dari IPB Dan ini videonya emang banyak banget tutorial tentang capture the flag Ataupun tentang cyber security ini Ini kalian bisa tonton sendiri Nanti linknya aku bakalan kasih di deskripsi di bawah Oke jadi tadi itu ada hack the box Nah ini situsnya Lalu ini ada try hack me Nah di try hack me ini Ketika kalian login Nah saranku adalah kalian pertama kali itu membuka bagian yang tab learn ini Kalian bakalan dihadapkan dengan banyak Ini Nah kalian pilih mana aja yang kalian suka Misalnya kalian mau belajar tentang dasar-dasar Linux terlebih dahulu Atau langsung ke web hacking atau cryptography Terserah kalian Nah cuma di hack the box dan try hack me ini Ada versi gratis dan ada versi premium Jadi emang ada beberapa yang Gak bisa kalian selesaikan dengan akun gratis Tapi kalau dari pengalamanku Yang akun gratis itu udah cukup banget Nah terus ini ada situsnya over the wire Nah ini banyak jenis permainannya Misalkan kita Mau yang bandit Nah ini ada banyak dari level 0 hingga level 34 Oke jadi setelah kalian belajar Cara untuk Test your skill itu Dimana Paling gampang adalah di situs ini CTF time Nah ini adalah sebuah platform Untuk mencari lomba Capture the flag secara internasional Yang sifatnya gratis Nah terus fitur utamanya itu adalah Kalian bisa bikin tim Kemudian kalian bisa push rank Tim kalian Jadi daripada push rank di game Lebih mending push rank di situs ini Nah ini situsnya Ketika kalian buka CTF time Maka kalian akan dihadapkan dengan ini Kalian bisa login Terus ini ada Tim rating Nah ini ada juga Per Negara Terus ini ada event yang akan Ada Jadi ini yang belum dimulai Terus ini ada CTF yang udah Dimulai Terus ini Event yang udah selesai Jadi misalnya kalian Mau nyari informasi tentang Lomba yang udah selesai Bisa banget Nah terus disini Juga ada write up Kita akan membahas write up setelah ini Jadi misalnya kalian mau Mengikuti Sebuah CTF dari sini Gampang banget Kalian tinggal Milih aja yang lagi berlangsung Kalian buka di Tab baru Nah ini bakalan Ada linknya Itu Ada link ke Tempat lombanya Nah misalnya kita klik Jadi ini Kita Sudah di Link lombanya Nah ini biasanya kalian tinggal Login Kalian tinggal Bikin akun Terus login Habis itu kalian tinggal Kerjakan soal yang Disediakan Selanjutnya habis kita Mengerjakan soal Tab selanjutnya adalah Bikin dokumentasi Nah dokumentasi ini Nama lainnya adalah Write up Jadi write up ini Biasanya menjadi Bukti mengerjakan Sendiri Di lomba-lomba Jadi Ketika kalian mengikuti Lomba CTF Itu Kan kalian diberi Waktu untuk Mengerjakan soalnya Nah biasanya di Beberapa jam terakhir itu Bakalan Disuruh membuat write up Jadi write up ini Isinya itu adalah Cara kita untuk Menyelesaikan Sebuah soal Jadi Kayak instruksi untuk Menyelesaikan suatu soal Gitu Nah Kalau dari aku sendiri itu Biasanya Nyimpan Write upnya itu Di Komputer Terus Ada beberapa juga Yang di internet Kayak misalnya di GitHub Nanti bakalan aku Cantumin juga GitHubku di bawah Yang isinya itu Write up Write up CTFku Nah terus Keuntungannya Bikin Write up ini apa Yang pertama Jadi keuntungannya Membuat Write up ini adalah Bisa menjadi referensi Ketika mengerjakan Soal lain Jadi misalnya kalian Nemu soal yang mirip Itu kalian tinggal Buka write up kalian Habis itu cari Cara mengerjakan Dan ini Bakalan Memudahkan kalian Banget untuk Mengerjakan soalnya Oke selanjutnya adalah Semua butuh Proses Ada sebuah Ya kata-kata Dariku Yaitu Learn, test, evaluate, repeat Jadi ketika kita Belajar tentang CTF Tahap pertama itu adalah Kita harus belajar Tentang CTF Ya Ngulang-ngulangi lagi Jadi kita Mulai dari dasarnya Nah ketika kita Sudah merasa Ketika sudah Belajar sudah cukup Maka tahap selanjutnya adalah Kita Melakukan test Jadi kita menguji Coba skill kita Terus selanjutnya adalah Evaluate Atau evaluasi Setelah kita Melakukan test Atau kita sudah menguji Menguji Coba Kita perlu Mengevaluasi Misalnya Kita bagusnya Sudah di kategori Soal yang mana Lalu kita kurangnya Dimana Lalu kita catat Dan kemudian kita ulangi Oke jadi Kenapa aku bilang Semua bodoh Proses Dan juga kata-kata ini Karena Aku sudah hampir Satu tahun belajar Capture the flag Dan Ya walaupun Sudah dapat Banyak ilmu Tapi emang Bidangnya ini Luas banget Dan Kalian gak mungkin Dalam waktu singkat itu Bisa Menguasai Semua Hal di Capture the flag Nah maka dari itu Emang Semua butuh Proses Dan Kalian konsisten Aja Jadi Kalian Belajar Sering-sering ikut Lomba CTF Entah itu mau di CTF time Atau misalnya Ada lomba yang Diadakan oleh Universitas Atau Suatu pihak Kalian ikut aja Walaupun itu Berbayar Tapi Menurutku Pengalaman yang Kalian dapat Dibandingkan dengan Harga itu Sangat worth it Terus kalian Juga jangan lupa Untuk membuat Write up Karena Itu Salah satu Proses untuk Evaluasi Untuk Gimana kita bisa Berkembang ke depannya Dan lalu Selanjutnya adalah Kita perlu Ulangi Jadi Ya aku Sudah Memang ini Sebelumnya Tapi Kita perlu Konsisten Yang Besar Banget Oke mungkin Itu aja Video Kali ini Karena Ya aku gak tau Mau ngomong apa lagi Ini Video dasar-dasar Tentang Capture Deflect Semoga aja Ini banyak Membantu kalian Yang Penasaran Tentang Capture Deflect Itu apa Mungkin ke depannya Bakalan aku Bikin Itu ya Bikin video Mendalam Tentang setiap Kategori soal ini Karena Emang kalau Dijelasin Secara Sekilas Di video ini Kayaknya Kurang Cukup Dan mungkin Beberapa Dari Kalian ada Yang belum Paham Jadi Mungkin selanjutnya Ya bisa Ditunggu aja Sampai jumpa